Buat pertama, yang gue kritik adalah Gue harap Sintayong tidak bermain dengan 3 back Kemarin dilakukan 4 back Tidak 4-3-3 atau 4-2-3-1 itu sas Untuk gue sama ya Tapi 4-4-2 dengan 2 real striker Dengan pemain ini, 4-4-2 nggak berjalan Babak kedua, eh semua diganti Kalau real friendly match itu hanya boleh ganti 8 pemain Ini 10 diganti Isharul masih dipertahankan Terjadi 2 bluner, jadi Justin Hoopner Gue nggak begitu bermasalahkan Karena bluner kayak itu kan bluner yang bener-bener jarang terjadi Passing-passing di depan keeper itu Gue rasa dalam real game dia nggak melakukan itu Buang aja bluner yang ke depan Halo, salam Just Indo Ya kita basalnya satu pertandingan Kemarin gue kasih live commentary bersama Anif di The Derby Dan dari kalian yang mungkin sudah nonton atau tidak nonton Kalau kalian nggak nonton hasilnya mengecewakan Gue setuju banget Apakah layak kalah? Ya layak kalah Tapi sekali lagi Ini hanya uji coba Bahkan uji coba yang tidak di bawah kaliner FIFA Jadi nggak ada penambahan poin atau potongan poin Tapi uji coba ini sangat penting Kita masih akan ketemu Libya lagi di tanggal 9 Dan tanggal Eh tanggal 5 Sorry Libya Tanggal 9 Iran Baru ketemu Apa namanya Irak di Piala Asia Mes pertama Tanggal 15 Itu akan ada live commentary lagi di podcast selesai Jadi Tiga pertandingan Kenapa Libya, kenapa Iran Feeling gue Karena Iran Karena kita satu grup sama Jepang Iran Untuk gue itu Iran, Jepang, Saudi Dan Korea itu Empat tim terbaik di Asia Yang levelnya mendekati Eropa Atau bahkan se-level Eropa Mungkin Tim Eropa Tim B atau C ya Level 2 atau level 3 Maka dari itu ketemu Iran Iran ini ya jelas 2 level di atas kita Kenapa ketemu Libya Libya itu se-level sama Irak Oke Satu level di atas kita Kita berada rank 150 Mereka 80an gitu Oke Jadi untuk gue ini satu level di atas kita Nah Di awal-awal Sintayang sudah punya plan Bahwa dia akan memasukkan 2 tim Oke Tim kedua Banyak naturalisasi Tim pertama Hanya Clock sama Stripe Yang jadi naturalisasi Yang Yang non Non Indonesia lah Di samping itu ada 3 pemain yang gak main Shane Patinama Elkan Bagot Sama Sandy Wolf Dengan apapun alasannya Mereka gak bisa main Nah Sementara Justin Hapner Itu baru Hari ini hari Rabu Selasa pagi sampai Jadi dia selasa pagi sampai Belum kenal pemain-pemainnya Sudah disuruh main Mungkin dia masih kecapean Jetlag atau apa Gue gak tahu Turki Inggris gak terlalu jauh lah 5-6 jam paling Tapi Dia gak kenal siapa-siapa Dan gue yakin Namanya pun juga gak tahu Oke Mungkin taunya Marek Clock Atau Ivar Jenner Yang dari Belanda lah Tapi artinya Dia bermain dengan sebuah tim Yang dia gak kenal Latihan aja belum Dia masuk ke babak kedua Kita bahas di babak pertama dulu Babak pertama Yang gue kritik adalah Gue harap Sintayang Tidak bermain dengan 3 back Kemarin dilakukan 4 back Tidak 4-3-3 Atau 4-2-3-1 Untuk gue sama ya Tapi 4-4-2 Dengan 2 real striker Tanpa playmaker Hanya Kambuaya yang lebih ke box-to-box Marek Clock sebagai DM 2 winger Sadil sama Strike Oke Sistem ini tidak dirubah Babak kedua tetap sama Gue paham Karena ini sebuah eksperimen Ini sebuah eksperimen yang dilakukan Oke Gue main 3 back 3-5-2 Gagal Gue main Gagal lawan Irak Maupun Filipina Filipina gak kalah Tapi untuk gue itu gagal Harusnya kita bisa menang Nah Sekarang yang jadi masalah kan adalah Kenapa main Tetap dengan 2 striker 3-5-2 juga dengan striker Sekarang dengan 2 striker Permainan dimulai Gue selalu bilang dengan semua pelatih Kalau pemain lu gak bisa passing Itu bukan salah pelatih Oke Dan kemarin di bawah pertama Karatan Sirkulasi bolanya gak begitu bagus Pada saat kita Pending udah dapet pulang Salah passing Salah ini Berapa kali dribbling Ilang bola Kesaran yang standar Dilakukan oleh para pemain Di bawah pertama Sehingga 1-0 ya Untuk gue laik Karena kita gak dapet banyak peluang Gak dapet banyak peluang Irak Libya lebih mendominasi Apakah mereka lebih bagus Enggak juga Menurut gue Oke Nah jadi Salah satu alasan kenapa Enggak itu Dendy sama Dimas ya Itu salah satu turun ke bawah Untuk Dendy biasanya turun ke bawah Untuk Menjemput bola Membangun serangan Tapi ya Sorry to say Enggak kelihatan sama sekali Jadi ada gap Antara pemain depan Sama Tengah Spacenya terlalu banyak Itu tidak terisi oleh Pemain lainnya Mungkin Sadil sama Rafa Serk Harus lebih terlibat di tengah Sehingga Wingbacknya ke atas Tapi kerjasama antara Yaakub main not bad Arhan Gak kelihatan juga Apa namanya Masih agak Begitu karatan Tapi Kembali lagi Kita terlalu melakukan Banyak kesalahan yang elementer Oke Sehingga Sehingga gue bilang Ya dengan pemain ini 4-4 Tidak berjalan Babak kedua Eh semua diganti Kalau Real Friendly match Itu hanya boleh ganti 8 pemain Ini 10 diganti Charles masih Di Di Pertahankan Dan Charles main Ya satu-satu yang paling bagus Gue rasa Charles Walaupun kebuburan Apa namanya Kita dapat berapa peluang Tapi di babak Yang penting adalah Di babak kedua Awal-awal Jauh lebih smooth Permainannya 15 menit pertama lah Asingnya oke Depress Bisa keluar dari Gak sekali-sekali Long ball Kalau long ball pun Bolanya sampai Itu si Si Justin Hubner Crossing itu Bener-bener sampai Cuman kontrolnya yang ngawur Sampai gue bilang Crossingnya Liga Inggris Kontrolnya Liga Satu Jadi Serangan gak begitu berjalan Pada saat Pada saat Bola ada di saya Mobilitas itu kurang Tapi beberapa momentum Kelihatan bahwa mereka bisa bermain Sebelum pertandingan Sintai mengatakan Saya kasih program Intensitas sangat Berat Sehingga mungkin Pemain kecapean Mungkin kecapean Karena kelihatan Terutama di babak pertama Mobilitas itu Jelek lah Babak kedua udah agak mendingan Nah Bahwa Terjadi Dua bluner Jadi Justin Hubner Gue gak begitu Memasalahkan Karena bluner Itu kan bluner Yang bener-bener jarang terjadi Passing-passing Di depan Gua rasa Dalam real game Dia gak melakukan itu Buang aja Bulan ke depan Terus Satu hal lagi Gol keempat Itu golnya Keren bukan salah Ini gue pantau Berapa kali Jadi Joe Diamant itu Sering Diberi Job Selain sebagai Centerback Untuk membantu DM Tapi dia fail Berapa kali Menurut gue ya Menurut gue dia gagal Bahkan mungkin Dia bukan orang yang tepat Untuk bisa membantu Lini tengah Gue gak tau Di Malaysia Dia main seperti apa Mungkin sebagai Centerback Masih agak mendingan Tapi dia Dia melakukan kesalahan Yang terjadi Dan itu berapa kali terjadi Di match-match sebelumnya Gue perhatikan Seperti itu Nah Kembali lagi Banyak hal yang cukup bagus Terutama di 15 menit 20 menit Bawak pertama Meng-create peluang juga Kita bisa Nyimbangin permainan Libya Bahkan sampai serangan juga Sama Yang Yang kedua Yang main jelek Itu Marcelino Cuman Gak bisa saling dia juga Dia baru balik Dan cederah Gak ada ritme Irama bermain itu Gak ada Pastinya itu Ngawur-ngawur Jadi Oke Kasih dia kesempatan lah Kasih dia kesempatan Bermain uji coba Sehingga dia mendapatkan Ritme Irama bermain Dan Untuk gue Marcelino itu Gak cocok main Sebagai DM Di playing playmaker Dia harus menurut gue Mereka harus main di depan Jadi 4-4-2 Gagal lagi Tapi gue gak Permasalahkan 4-0 Gue tidak Permasalahkan Sintayong Bereksperimen At least dia bisa lihat Kembali lagi Kembali lagi Untuk gue 4-2-3-1 Dimana Clock sama Ivan Yander Bermain Depannya Marcelino Strike sama Sadil Atau Bitan Whatever lah Dengan satu striker Siapapun Strikernya itu Karena 4 striker Gak Gak ada yang punya Nilai tambah Untuk gue Tapi Stoknya itu Mau gimana lagi Nah di kiri Itu bisa Pati nama Gue bilang Mungkin Si Sintayong harus Coba Sandy Wolf Di kiri Karena di kanan Ada Yaakob Sama Asnawi Dan harusnya Si Sandy Wolf Harusnya bisa Kayak Tim bermain Di kiri juga Bisa Si Tomiyasu Main di kiri Aku juga bisa Arhan ini Murni Kurang jam terbang Dia harus keluar Dari tim itu Harus masuk Tim dimana Dia tiap minggu Permain Gue rasa Sudah cukup Untuk Arhan berada di Di Jepang Tapi sekarang Bener-bener harus Fokus kepada Kepada Apa ya Kepada Bermain setiap minggu Kalau enggak Dia enggak akan Maju-maju Jadi Ada berapa Momen terbaik Ada yang jelek Individual error Dua kali Bener sekali Jode amat Yang harusnya Tidak terjadi Nah kalau ini Diminimalisir Ini gue rasa Akan lebih Smooth Bermainnya Jadi jangan kasih Jordi amat Job yang dia Enggak bisa lakukan Kasian si Jordi juga Tapi lebih Bermain Dengan Line up Yang cocok Sesuai dengan Kapasitas Kapasitas Main kita Dimana kita Akan lebih Ber Lebih kreatif Di lini tengah Bisa melakukan Banyak Kombinasi Karena di tengah Ada tiga pemain Didukung dengan Wingback Didukung dengan Winger Masalah performanya Justine Sama Masih Leno Gue gak takut lah Itu akan Meningkat Sekarang kita Lihat nextnya Apa Apakah Terimain dengan Pampa 2 Atau dia berubah lagi Atau bermain dengan Iran Seperti apa Kita gak tahu Yang jelas Lawan Libya Kedua Gue sama Hanif lagi Di luar kota Jadi gak bisa Kasih live Kementeri Lawan Iran Kita kasih Kementer live Itu tanggal 9 Oke Jadi We'll see Semoga Kalian gak Gak usah terlalu Nyinyir lah Gue kadang Lihat kardus-kardus Itu nyinyir-nyinyir Itu bener-bener Gak ada kerjaan Lu pikir Timnas kita itu Pemainnya Level Ronaldo Messi Atau Ronaldinho Apa Pemain kita itu Levelnya Medioker Jadi yang penting Dengan kualitas Medioker Ini kita bisa Mengangkatkan Intinya disitu Jadi jangan Jangan terlalu Kardus Oke Itu aja dulu Thanks for watching Kita ketemu Di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax